Pemirsa DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah pasien COVID-19 sebanyak 686 orang pada hari Sabtu kebarin. Kenaikan jumlah pasien membuat DKI masih berada di zona merah. Namun aktivitas warga kembali normal seperti kegiatan olahraga pada minggu pagi di lapangan banteng. Pemirsa data Kementerian Kesehatan menyatakan Provinsi DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah pasien COVID-19 sebanyak 686 pasien di hari Sabtu kemarin. Angkat tersebut terus meningkat dan menyatakan bahwa DKI Jakarta masih berada di zona merah. Meski begitu masyarakat sudah kembali menuju ke kegiatan normal salah satunya yakni aktivitas di lapangan banteng pada minggu pagi ini. Warga kemudian melakukan olahraga dan juga menghabiskan waktu minggu pagi ini bersama keluarga di lapangan banteng. Lantas apa alasan mereka kemudian tetap beraktivitas di luar meskipun angka kenaikan di Jakarta ini masih tinggi. Saat ini saya berada bersama dengan salah satu warga. Selamat pagi. Pagi Mbak. Dengan siapa? Dengan Melati. Mbak Melati ini kan angka kenaikan di Jakarta masih tinggi. Nah alasan untuk kemudian beraktivitas di luar rumah itu seperti apa? Karena kan COVID-19 ini kan sudah lama ya jadi kita suruh untuk di rumah terus. Nah saya ingin sekali-sekali menghirup udara pagi bersama teman-teman saya dengan cara berolahraga di sini di lapangan banteng. Tapi saya dan teman-teman saya tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan-kerumunan yang ada. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun berada di luar rumah. Terima kasih. Sementara itu Presiden menerbitkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yakni tentang pengendalian COVID-19. Salah satunya yakni adalah adanya penerapan denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Diharapkan nantinya dengan dilakukan denda tersebut maka mengubah pola hidup masyarakat untuk tetap kemudian menjaga pola kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Dari Jakarta, Ririn Otaviani, Julia Lorena, Warwandi Ainews melaporkan.